Dalam kondisi dia jernih, itu dia bisa menangkap kebenaran secara akurat. Kolbu kita itu. Misalnya kita melakukan salah, itu batin kita, hati kita mesti enggak serak. Kok enggak nyaman ya begini. Jadi istavikol bak itu kan, coba tanya hatimu, kamu nyaman enggak dengan itu? Kamu cocok enggak dengan itu? Selamat datang di Dialog Positif Plus. Dan sudah bersama saya, guru kita ada Mas Fahruddin Faiz. Apa kabar Mas? Baik Mas Fahruddin. Kita refreshment lagi, berfilsafat lagi. Pokoknya kalau sudah ketemu Mas Faiz itu siap-siap di-recharge gitu. Oke, ini kita akan bicara hal yang esensial Mas Faiz. Bahwa konteksnya hidup ini perlu petunjuk gitu ya. Bahwa petunjuk ini juga sesuatu hal yang saya rasa luas gitu ya, abstrak gitu. Kalau kita tidak kupas, apa namanya, desain by desainnya, layer by layernya. Jadi mungkin kita akan berbicara tentang petunjuk. Mungkin mengambil satu statement yang sering dilontarkan oleh Nabi Muhammad Mas Fahruddin. Istavti kol bak, gitu ya. Ikutilah kata hati gitu. Sementara kalau kita berbicara bahwa ada pikiran dan ada hati gitu. Nah jembatan untuk jadi petunjuk itu bagaimana Mas Fahruddin? Sebelum ke situ ya, kita pahami dulu dalam diri kita ini sebagai manusia, ada beberapa perangkat yang penting untuk menangkap kebenaran atau petunjuk tadi. Oke. Yang ada dalam diri kita. Jadi yang pertama panca indera. Oke. Yang kedua akal. Yang ketiga nurani, hati. Oke. Yang keempat, naluri, insting. Itu kan kita banyak, dalam banyak hal ya pakai naluri saja itu bisa menangkap kebenaran. Yang kelima, intuisi. Oke. Seperti wahyu, ilham, dan lain sebagainya. Itu inspirasi apa, itu kan lewat jalur intuisi. Dan yang keenam, imajinasi. Kemampuan berimajinasi kan juga bisa menangkap kebenaran tertentu. Nah, kita ini punya enam. Kalau ingin optimal, mari kita pahami enamnya ini untuk obyek apa. Kadang-kadang orang itu agak meleset-meleset. Untuk yang perlu naluri, kita pakai akal. Untuk yang sebenarnya ini nurani yang harus maju sih. Tapi kita pakai empiris, pakai panca indera. Kita sering keliru. Jadi misalnya hubungan antar manusia itu banyak butuh nurani. Banyak butuh kemampuan kita berempati. Itu kadang-kadang kalau pakai akal ya, enggak terlalu nyambung. Misalnya ada tetangga kita kekurangan makan misalnya. Itu kan kalau pakai akal kita enggak bantu dia. Itu enggak masalah. Dia bukan tanggung jawab kita. Kita juga bukan pemerintah yang mengerti harus menanggung hidupnya orang lain dan lain sebagainya. Itu kalau pakai akal. Tapi begitu kita pakai nurani kita, itu bisa jadi enggak begitu harusnya. Ya tetap harus kita bantu sebenarnya. Itu kalau pakai nurani. Kadang-kadang kita ini untuk hal yang harusnya mendahulukan nurani pakai benar-salah yang konkret saja pakai panca indera misalnya. Kadang-kadang kan misalnya, ya benar sih teman kita itu sedang sakit. Tapi kan ya enggak pantas kalau kita bilang, wah orang sakit kayak gini kemarin meninggal loh. Yang diomong kan benar. Jujur ya? Iya jujur. Tapi kan yang seperti itu perlu nurani. Jangan langsung diomong kan nurani kita di mana, hati kita di mana. Jadi selain akal panca indera kita juga ada kolbu atau nurani yang bisa juga menangkap kebenaran. Nanti ada juga naluri. Naluri itu insting. Kayak ibu yang membela anaknya karena rasa cintanya itu kan naluri saja. Naluri ya. Kita menghindar bahaya itu naluri. Kita terancam terus lari gitu kan. Mungkin secara rasional ya harusnya jadi pahlawan ya yang pantang menyerah dong. Kalau malah lari itu sebenarnya pengetahuan naluri ya. Orang itu cenderung menghindar bahaya. Jadi ada banyak perangkat dalam diri kita yang nanti masing-masing bisa dibahas satu-satu babnya pancak. Mungkin untuk sesi-sesi selanjutnya. Masih banyak PR ya berarti ya? Iya masih banyak PR. Jadi kita nggak bisa. Oke. Nah yang tadi tentang kolbu nurani. Jadi bagi banyak pemikir pusatnya manusia itu justru tidak di akalnya. Tapi di kolbunya. Yang mengarahkan manusia itu kolbunya. Akal kita hanya alat. Hanya pasukan. Kalau bahasanya Imam Ghazali. Dia perangkat yang sangat kuat. Oke. Tapi dia tidak penentu. Akal itu mungkin memberi pertimbangan. Tapi dia tidak memutuskan. Yang memutuskan kolbunya. Kata Imam Ghazali kolbu itu rajanya. Jadi kita itu lebih cenderung suka tidak suka sesuatu dulu. Cocok tidak cocok dulu. Baru akal datang menguatkan. Atau kalau belum muncul rasa suka tidak suka itu. Akal membeli pertimbangan. Tapi nanti yang memutuskan tetap hatinya. Tetap kolbunya. Ini kita sukai apa tidak kita sukai. Jadi maka memang kunci yang memutuskan dalam diri kita itu kolbu. Makanya tadi sabdanya Rasulullah. Ya coba minta petunjuk kolbumu. Karena memang kolbu punya kapasitas untuk itu. Sayangnya. Kita ini sebagai manusia sering mengeruhkan alat yang luar biasa. Yang namanya kolbu ini. Kotori. Seling mengotori kolbu kita. Dengan kesalahan. Atau sama akal disuplai pikiran-pikiran yang keliru. Pertimbangan-pertimbangan yang menyesatkan. Akhirnya keputusannya kolbunya tidak akurat lagi. Jadi tidak cocok lagi. Jadi dalam kondisi dia jernih. Itu dia bisa menangkap kebenaran secara akurat. Kolbu kita itu. Misalnya kita melakukan salah. Itu batin kita. Hati kita mesti tidak serak. Kok tidak nyaman ya begini. Jadi istafi kolbak itu kan. Coba tanya hatimu. Kamu nyaman tidak dengan itu. Kamu cocok tidak dengan itu. Karena di khadis yang lain kan Nabi bersabda. Wal ismu dosa itu. Mahaka visodrika. Jadi dosa itu kalau hatimu ragu-ragu. Ini kok tidak enak ya rasanya. Tidak nyaman ya rasanya. Nah ini kemampuannya hati. Bisa menangkap kebenaran. Sayangnya kita sering mengotori hati kita. Dengan salah. Dengan dosa. Dengan alfa. Atau kita suplai pikiran kita dengan hal-hal buruk. Sehingga menganggap buruk itu biasa. Dan dia tidak jernih lagi. Jadi batin kita itu misalnya kita ini jernih. Bohong itu tidak nyaman. Tapi begitu kita bohong terus kita anggap normal saja. Bohong lagi dianggap normal saja. Lama-lama kebohongan itu tidak terdetek lagi sebagai sesuatu yang salah. Oke. Oleh hati kita. Maka ya ketika dalam kondisi hati gelap. Istafti kolbaka itu jadi tidak relevan. Jadi istafti kolbaka itu relevan. Kalau didahului taskiyatun nafes. Pembersihan jiwa dulu. Pembersihan kolku dulu. Nah itu ada prosesnya. Oke. Jadi karena kalau ini dianggap mutlak berarti nanti orang-orang jahat yang istafti kolbaka itu. Jangan-jangan jahat digikutin kolbaknya ya. Saya nyamannya mukuli kamu kok. Saya nyamannya nanti kalau ngambil hitunya saja. Nanti semua orang istafti kolbaka bisa kacau. Oke. Tapi perlu kolbun atau hati yang jernih. Oke. Nah begitu lahir itu kan sebetulnya kalau kita ngeliat konteks bahwa kesucian gitu ya Mas Baiz. Kita kan diisi informasi tuh. Begitu lahir aja udah dikasih nama. Udah dikasih informasi. Aturan apa dan lain-lain. Yang mungkin membuat keruh lah. Nah pertanyaannya adalah gimana tuh untuk merisaykel kekeruhan ini supaya jadi berfungsi lagi tuh istafti kolbaka. Yang pertama tentu saja mutlak kuncinya ilmu. Lagi-lagi memang jalannya ilmu. Dari ilmu lah kita tahu. Oh ini baik, ini buruk. Oh ini mengeruhkan, ini menjernihkan. Dari ilmu. Kalau sudah ilmunya dapat ya kita praktekkan untuk menjernihkan hati kita. Menjernihkan jiwa kita. Sehingga dia kembali ke fitrohnya. Sebagai penangkap kebenaran yang luar biasa. Oke. Jadi memang jalannya ya harus belajar. Mau tidak mau. Jadi ilmu tuh pentingnya itu adalah membersihkan ya Mas? Iya. Jadi dengan tahu ilmu sekarang kita bisa identifikasi. Oh ini iri ini namanya. Oh ini namanya dengki. Itu ketika ilmu jalan. Jadi disitulah. Maka enggak mungkin orang itu beragama dengan baik. Jadi manusia yang baik. Yang utama tanpa ilmu. Jadi syaratnya mutlak belajar itu. Karena disitulah kita ngerti mengidentifikasi. Oh ini positif, ini negatif. Itu kuncinya di ilmu. Oke. Terima kasih Mas. Jadi ilmu tuh ternyata bukan hanya jadi tahu gitu ya. Tapi juga membuat dan melatih si receiver kali ya. Ini bahwa alat yang benar-benar kita akan tahu mana petunjuk yang sejati. Nah mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa sih ciri-ciri orang yang mendapat petunjuk. Dan bagaimana memasukkan petunjuk atau menyalakan petunjuk itu. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kata seorang sufi namanya Suhrawardi. Jangan lupa hati kita ini seperti cermin. Seperti kaca. Nah Allah itu jenisnya cahaya. Dia enggak bisa masuk memantul dalam diri kita kalau kaca ini gelap. Sampai jumpa di video selanjutnya.